Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel youtube pembelajaran online M.I. Istiqomah Sambas Purbalingga Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan Sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun Masih di pembelajaran tematik, kelas 3 Di tema 1, subtema 4 Dengan materi, karya seni mosaik Dan kombinasi gerak dasar lokomotor Ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah Agar siswa dapat mengidentifikasi Dan membuat karya macam-macam teknik potong Dalam suatu karya penampilan Yaitu meropek dan mengunting dalam karya seni mosaik Dan yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan Dan mempraktikan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat Dalam bentuk permainan lompat bambu dan lompat jawa Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai Mari kita awali percuma pada hari ini Pada kesempatan hari ini dengan membaca basmah Bismillahirrahmanirrahim Ya, anak-anakku sekalian Mungkin kalian pernah mendengar istilah mosaik Jadi ada mosaik, ada montase, ada kolase Pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang mosaik Dan apa itu mosaik? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi Dengan cara menempelkan bahan berukuran kecil Dengan perkat atau lem Sehingga membentuk sebuah gambar Nah, ada dua bahan yang digunakan untuk membuat karya seni mosaik Yaitu bahan alam dan bahan buatan Apa saja contoh bahan alam di sini? Untuk contoh bahan alam antara lain yaitu Bici-bician, kemudian kulit buah, cangkang telur, dan dedaunan Sedangkan untuk contoh bahan buatan antara lain adalah Kertas origami, kain perca, dan keramik Sedangkan yang paling sering kita pakai adalah kertas origami Untuk contoh karya seni mosaik Nah, di sini ada contoh dari objek tumbuhan Dan dari objek hewan Dalam ini menggunakan bahan alam yaitu biji-bician Sedangkan ini adalah contoh karya seni mosaik Yang dibuat menggunakan bahan buatan yaitu kertas origami Nah, anak-anak sekalian Untuk membuat karya seni Ini ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan Yang pertama adalah teknik potong Yang kedua adalah teknik lipat Dan yang ketiga adalah teknik sambung Apa itu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung? Nah, mari kita kupas satu persatu Teknik potong adalah Memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian Sedangkan teknik lipat adalah Melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda Dan yang ketiga adalah teknik sambung Dan yang ketiga adalah teknik sambung adalah Menyatukan atau menggabungkan beberapa benda menjadi satu Nah, untuk karya seni mosaik itu menggunakan teknik potong Kenapa? Karena mosaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan Nah, alat potong yang dapat digunakan yaitu Antara lain ada gunting, pisau, cutter Atau yang dapat memotong atau menyopek dalam ini dengan menggunakan tangan Dan teknik memotong antara lain yaitu menggunting, mengiris, membelah, atau menyopek Contoh pembuatan karya seni mosaik Nah, dalam ini silahkan kalian lihat video pembelajarannya sebagai berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian membelajari tentang karya seni mosaik Sekarang kita beralih ke permainan rangku alu Mungkin anak-anak aku pernah dengar permainan rangku alu? Ya, permainan rangku alu adalah permainan tradisional yang berasal dari Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur Ya, permainan ini dilakukan oleh 4 orang dengan cara memegang tongkat dan dimainkannya secara berpalang dan menggerak-gerakannya Kemudian ada beberapa orang yang harus melompat-lompat di bagian celahnya agar tidak tercepit gambar Pada permainan rangku alu, dilakukan dengan kombinasi gerak lokomotor yaitu berjalan dan melompat Sedangkan, unsur kerat dan bunyi yang dimainkan oleh para pemain rangku alu Menjadikan permainan ini seolah melakukan gerakan tarik Nah, menarik bukan? Supaya lebih jelasnya, mari kita simak permainan rangku alu berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke permainan lompat jauh kalian mungkin pernah dengar atau pernah melakukannya permainan lompat jauh ya jadi permainan lompat jauh itu diawali dengan cara berlari sejauh mungkin sebagai tolakan kemudian melompat setinggi-tingginya dan sejauh-jauh ini adalah permainan lompat jauh pada permainan lompat jauh menggunakan kombinasi kerak lompat motor yaitu berlari dan melompat nah sekalian untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya terlihat selamat menikmati Sampai jumpa. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian menyimak tentang pembelajaran tematik, yaitu karya seni mosaik dan kombinasi gerak dasar lokomotor, sekarang Pak Guru akan sajikan evaluasi pada kesempatan hari ini, silahkan kalian kerjakan di buku tugas. Untuk yang pertama, karya seni mosaik dibuat dengan menggunakan teknik titik-titik. Nah, tadi di karya seni kan ada beberapa macam teknik untuk karya seni mosaik dibuat dengan menggunakan teknik apa? Kemudian yang kedua, pada permainan rangku anu atau lompat bambu, harus memperhatikan cara apa agar tidak terjebit bambu. Nah, anak-anak sekalian, cukup dua evaluasi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian, sebagai pesan afektif adalah, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika kalian keluar rumah, dan makan makanan yang bergisi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh